Sementara ini masih dalam proses pendinginan maupun proses penyelidikan dari Proses Kemayoran. Terdata sementara ini jumlah dari rumah itu dari RW 5 ini 4 RT. Jadi sekitar seratusan rumah. Penyebabnya dari mana? Sementara ini masih dalam penyelidikan asal api dari mana dalam proses penyelidikan. Lama-lama upaya pemadaman dan korban jiwa? Sementara upaya masih pendinginan ini. Dan sementara juga sudah kami cari informasi maupun pengecekan di rumah sakit. Tidak ada korban jiwa sementara ini. Jadi seluruh anggota kami posek melakukan pengecekan di rumah sakit. Sementara tidak ada informasi korban meninggal dunia maupun tidak ada korban yang luka. Nah ini rumah-rumah warga atau ada latak-latak lainnya? Kalau kita dilihat lokasi sekarang ini kapungan. Ada rumah warga, ada juga kios pedagang ya. Di RW ini memang tentunya kalau dilihat lokasi sekarang ini kita dilokasi memang padat penduduk. Maka posik rencana nanti para korban kebakan akan ditampil sementara di mana? Nah ini yang masih belum kita koordinasikan dengan unsur terkiga yang terkait ya. Ada COVID-19 ada kecamatan. Nanti kami coba komunikasikan dulu di mana kawan-kawan ini untuk penempatan sementara. Mungkin biasanya itu dibuat dapur umum ya. Ataupun ada tenda-tenda penampungan sementara. Itu sementara yang ditutupan dari kami. Kekasan lagi Pak, kapal sejuruh kebakan sementara, api dari apa penyebabnya? Nah sementara masih dalam pendidikan Bang. Saya belum tahu, kami dalam proses pendidikan nanti ada informasi baru asal-mu asal dari mana. Nanti kami sampaikan lagi ke teman-teman, saudara-saudara media. Informasi yang kita dapatkan dari kompor ya, LPG Bocok. Informasinya seperti itu, nanti kami berdalamkan lagi. Terima kasih telah menonton!